Dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh, lahan dan kebun warga rusak oleh kawanan gajah liar yang keluar hutan. Khawatir lebih dari 100 orang memilih untuk mengungsi. Kebun warga Dusun Tunas Baru, Kecamatan Pinturi, Megayo, Kabupaten Bener Meriah, Porak-Poranda. Lahan dan tanaman berantakan, penyebabnya gajah liar datang menerobos. Kelompok gajah juga memakan tanaman ubi dan tanaman pisang di ladang. Dalam sepekan, kejadian ini berlangsung beberapa kali. Sebabkan kerusakan, kedatangan gajah liar juga membuat warga Dusun Tepian Hutan ini khawatir untuk beraktivitas di luar rumah. Itu mungkin masih di daerah situ aja. Mungkin dia tidur atau apa. Kadang, ini hujan posisinya. Dia mungkin mencari. Anu tadi. Bapak sendiri takut kan, Pak? Belum lebih takut. Tapi ini di rumah, Pak? Ini di rumah. Kami mengungsi. Antisipasi gajah liar kembali masuk desa, kaum pria bergantian berjaga. Sementara lainnya, terutama warga lansia, wanita, dan anak-anak memilih untuk menyingkir keluar desa. Bukan hanya asal tunas baru. Penduduk desa tetangga seperti Dusun Sejahtera dan Dusun Rimbaraya turut mengungsi. Sebagian pengungsi ini menghuni area kantor Kecamatan Pinturi, Megayo. Ya, pengungsi jumlahnya 40 kakak, jumlah jiwa 119. Kenapa mereka mengungsi? Ini kan karena kawanan gajah masuk ke lokasi pemukiman. Di kawasan ini, peristiwa gajah liar merangsek ke ladang dan permukiman warga bukan pertama kali terjadi. Kejadian yang makin sering, seiring dengan kian berkurangnya area hutan habitat asli penghuni Rimba Sumatera ini. Munandar Syamsuddin melaporkan untuk NET.